Intro Teo Hernandez, saya memberikan segalanya untuk tim ini A9 sukses mengunci kemenangan penting 2-0 atas tim kuat Atalanta pada minggu malam 15 Mei 2022 Ada pun gol kemenangan Ildia Foloroso dicetak oleh Raffaello dan Teo Hernandez Melawan Ladea jelas bukan perkara mudah Selain lawannya selalu tampil agresif, mental squad muda Stefano Pioli juga tengah dalam tekanan besar Untuk meraih kemenangan demi bisa mewujudkan mimpi meraih Skodeto musim ini Di wawancara yang seusai laga bubaran, Teo Hernandez beruja jika dia telah memberikan segalanya untuk Milan Lebih jauh, pemain tim Nas Perancis itu mengaku lebih memilih melihat anaknya ketimbang melihat pertandingan Inter vs Chagliari Saya memberikan segalanya untuk tim ini Ini malam yang luar biasa dengan para penggemar kami yang sangat bahagia setelah waktu yang lama Saya senang bermain untuk Milan, ucap Teo kepada DAZN Saya berkata pada diri sendiri, saya akan pergi sampai akhir Kemudian saya menembak dan saya mencetak gel yang luar biasa Tetapi kredit hari ini diberikan kepada tim dan para penggemar Ini adalah tujuan terpenting dalam hidup saya, di depan putra saya dan para penggemar ini Ini hanya waktunya singkat, satu minggu hilang dan di pertandingan berikutnya kami harus memberikan segalanya Ibrahimovic bakal tetap dipertahankan meski Milan ganti pemilik A9 tak lama lagi bakal berganti pemilik Namun Zlatan Ibrahimovic dikabarkan perpeluang bakal tetap bertahan di klub setelah kontraknya berakhir Menurut pemberitaan dari Tutosport, Ibrahimovic masih belum mengambil keputusan soal masa depannya Namun kedatangan Invesco tidak mengubah situasi terlalu banyak Tantaran perusahaan asal biarin tersebut bakal dengan senang hati melihat bintang yang merupakan salah satu pemain Paling dicintai di timur tengah bertahan bersama Rosemary Surat kabar tersebut mengklaim bahwa legenda sedia tersebut dipandang sebagai sosok penting untuk mengawali era mereka bersama raksasa Serie A Dan karena itulah, Invesco memutuskan meyakinkannya agar bersedia bertahan selama satu musim nanti Meskipun demikian, hanya sang pemain yang akan memilih bersama dengan Sevanoli, Paulo Maldini, Ivan Gazzidis, dan Frederic Massara yang memberinya kebebasan mengambil keputusannya sendiri Manajemen menyadari fakta bahwa striker 40 tahun tersebut tetap bisa memainkan peran penting di ruang ganti Tetapi masih terlalu dini untuk mengambil keputusan lantaran banyak masalah fisik yang mempengaruhi musimnya Dan menimbulkan keraguan soal masa depannya sebagai pemain Pikirannya saat ini hanya tertuju pada akhir musim ini dan peluang meraih Skodeto sekali lagi Ibrahimovic ingin meninggalkan tanda dan menuliskan lembaran besar lain dalam sejarahnya Sebelum kemudian mengevaluasi masa depannya Terlebih Milan saat ini, hanya tinggal mengumpulkan satu poin pada Giornata Pamuka Serie A untuk merengkuh gelar juara Makin dekat Skodeto, A9 ciptakan sederet fakta impresif lawan Atalanta Klub Liga Italia A9 bisa tersenyum bahagia setelah berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor 2-0 Minggu 15 Mei 2022 Hasil ini pun, tak ayah membuat A9 semakin dekat dengan gelar Skodeto 2021-2022 yang kini sudah di depan mata Mereka untuk sekarang bertenggar di puncak lasemen dengan raihan 83 poin dari 37 pertandingan Hanya saja, posisi ini masih belum aman, karena Inter Milan menempel ketat dengan 81 poin Kemenangan melawan Atalanta adalah poin penting dan juga sangat krusial bagi A9 dalam upaya mereka memburu Skodeto Apalagi, ladia buka lawan receh, meski berada di papan tengah kelas semen sementara seri Aliga Italia musim ini Bertanding di San Siro, A9 tampil percaya diri sejak babak pertama Selain lebih dekat menuju Skodeto, A9 juga berhasil mencetak sederet statistik dan fakta pik Setelah menghajar Atalanta 2-0 pada pekan ke-37 seri Aliga Italia Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa di antaranya Clean Sheet A9 berhasil mencatatkan Clean Sheet Di setidaknya 5 pertandingan kandang terakhir mereka di seri Aliga Italia secara beruntung Masing-masing saat melawan Atalanta, Fiorentina, Genoa, Bullocknya, dan Empoli Setelah kebobolan satu gol melawan Udinese pada akhir Februari Pemain Selain Clean Sheet, sejumlah pemain A9 juga terpantau menciptakan catatan menarik atas nama mereka sendiri di laga melawan Atalanta Salah satunya Rafael Leal yang sudah menorehkan 11 gol di seri Aliga Italia musim ini Yang mana lebih sedikit 1 gol ketimbang raihan totalnya selama 2 musim terakhir Kemudian ada juga Teo Hernandez yang dinobatkan sebagai satu-satunya back dari klub anggota 5 Liga Top Eropa Yang berhasil mencetak sederetnya masing-masing 5 gol dan 5 sis selama 2 musim terakhir Masih dalam laporan Sempre Milan yang disadur dari lama resmi klub Catatan impresif lain juga dimiliki Aleksi Selamaker Yang telah memandangkan 100 pertandingan untuk rusenari di semua kompetisi Catatan Laga Laga kontra Atalanta ini pun membawa A9 mengulang rekor kemenangan di 5 pertandingan secara beruntung Yang terakhir kali mereka catatkan pada bulan Oktober lalu Kini hanya tinggal menunggu waktu A9 mengunci gelar skudeto mereka musim ini Meski harus dipepat ketat oleh sang rival Inter Milan di kelas men Tiga pelatih yang mampu akhiri puasa gelar A9 di seri A Stefano Pioli selanjutnya Melihat tiga pelatih yang mampu mengakhiri puasa gelar A9 di ajang seri A Liga Italia sepanjang sejarah Akankah Stefano Pioli jadi yang selanjutnya musim ini? Sang pemuncak lasemen sementara Liga Italia A9 Kian dekat untuk menyabat gelar skudeto kali pertama sejak 10 tahun silat A9 Kian kokoh di puncak lasemen dengan raihan 83 poin Atau unggul dua angka dari Inter Milan sebagai pesaing terdekat Hanya menyisakan satu laga lagi A9 berpotensi besar mempertahankan posisi teratas lantaran mereka Cuma membutuhkan satu poin untuk pastikan skudeto Andai terjadi, maka sosok Stefano Pioli sebagai pelatih layak mendapat pujian tinggi Lantaran ekskalinator Fiorentina tersebut Bakal mengakhiri puasa gelar A9 di seri A Liga Italia sejak 10 tahun terakhir Sebelum Stefano Pioli, ada tiga pelatih yang lain yang lebih dulu mampu melepas dahaga gelar juara seri A buat A9 Lantas, siapa saja mereka? Laius Cezler Nama pertama adalah Laius Cezler Pelatih asal Hungaria ini jadi pahlawan A9 setelah mengakhiri puasa gelar seri A selama hampir 44 tahun Pada musim 1950-51 silat A9 memang sempat nihil gelar seri A Liga Italia cukup lama di era 50-an Tepatnya mulai dari musim 1906-1907 saat terakhir Kalia 9 juara hingga berakhir di musim 1950-51 Niels Lidl Berikutnya adalah Niels Lidl Pelatih dan juga mantan pemain A9 ini berhasil menjadi pahlawan roseneri usaha di puasa gelar klub yang telah berlangsung selama 10 tahun Sejatinya pada tahun 1968-78, A9 masih terbilang klub elit Eropa lantaran mampu memenangi gelar Liga Champions di tahun 1968-69 Namun di kompetisi domestik, mereka selalu gagal amankan skudetur Puasa gelar seri A A 9 akhirnya berakhir Setelah di musim 1978-79, samantan pemain Niels Lidl Sukses hantarkan Gianni Rivera CS Rai Skudetur ke 10 sepanjang sejarah Arigo Sachi Setelah era 50-an, satu lagi masa kelam A9 terjadi pada tahun 1970-80 Bahkan di musim 79-80, A9 sempat terdegradasi usai tersandung skandal Totonero Usai kembali ke seri A, kekuatan A9 masih belum stabil Dan bahkan sempat turun lagi ke seri B lantaran finish di peringkat 14 di musim 81-82 Kelas skudetur A9 di musim 87-88 Jadi terasa sangat spesial buat sang pelatih Arigo Sachi Selain jadi sosoknya akhiri puasa gelar A9 Dirinya juga mampu meraih juara di musim debutnya melatih di ajang seri A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!